Saya FM Nur, kali ini saya akan mempresentasikan hasil riset saya yaitu pengaruh Instagram bagi produk brand handmade terhadap pembentukan brand image handmade sos Surabaya. Dari banyaknya media sosial yang difungsikan menjadi online shop, Instagram merupakan salah satu media aplikasi yang ramai diakses untuk penjuruan online. Instagram sendiri merupakan aplikasi berbagi foto yang memungkinkan pengguna mengambil foto, menerapkan filter digital, dan membagikannya ke berbagai layanan di jari sosial, termasuk Instagram milik sendiri. Salah satu brand lokal yang memanfaatkan Instagram untuk berbisnis secara online adalah handmade sos Surabaya, yaitu produsen sepatu dan tas yang sudah berdiri sejak 2009, dimulai dengan penjualan online, dan saat ini sudah membangun toko pertama pada tahun 2013 di Jalan Semelawaru, Surabaya. Fitur-fitur Instagram yang menampilkan foto dan video membuat brand dapat dengan mudah memberikan informasi mengenai produk atau jasa mereka mengenai perusahaan mereka sendiri. Dengan keterbatasan fitur yang dimiliki Instagram, yaitu foto dan video, brand diharuskan untuk lebih kreatif dalam menciptakan konten yang sesuai dengan branding yang diinginkan. Pemilihan konsep menjadi hal yang penting dalam menciptakan sebuah konten yang sesuai dengan branding yang diinginkan. Lalu, bagaimana meningkatkan brand image dari brand handmade sos Surabaya melalui Instagram? Melalui Instagram, brand dapat berkomunikasi dengan customer dengan mudah karena ada fitur comment dan like. Konten foto yang diposting juga dapat diedit dengan mendapatkan filter, filter warna yang membuat tampilan foto menjadi lebih bagus dan sesuai dengan citra merek yang diharapkan. Brand juga bisa menambahkan hashtag pada foto agar dapat lebih terkategori dan mendapatkan banyak like sehingga menjadi trending dan dapat dilihat lebih banyak pengguna media sosial di seluruh dunia. Pembangun citra merek melalui media sosial dapat dilakukan dengan tiga cara. Yang pertama secara visual, yang kedua komunikasi, dan yang ketiga berlaku. Cara visual dapat dilakukan dengan konten atau video foto yang digunakan oleh brand dan setiap postingan pada media sosialnya. Cara ini adalah cara utama dan pertama karena ia akan menjadi hal pertama yang dilihat oleh masyarakat. Di dalam akun Instagram brand Handmaid Susurabaya ini, di dalam halaman akunnya sudah terpapar berbagai produk yang sudah di-outside atau di-posting di halaman akun Instagram tersebut. Jadi, ketika sudah memosting produk tersebut, Handmaid Susurabaya ini sudah memberikan caption, memberikan bahannya mengenai barang tersebut maupun tas, sepatu, dan juga harga. Jadi, itu adalah salah satu kepuasan bagi konsumen untuk memilih dan memilah produk apa yang sudah dimingati oleh konsumen. Dan yang kedua adalah melalui komunikasi. Komunikasi ini tidak harus secara langsung antara produk dengan konsumen, namun dapat dilakukan melalui internet. Dalam hal ini adalah dengan konten-konten tulisan atau caption yang digunakan dalam sebuah postingan. Jadi, Handmaid Susurabaya ini dalam akun Instagramnya sudah menulis caption sedetar mungkin, sehingga customer atau konsumen tidak menanyakan lagi apa bahannya, ukuran, dan juga harganya berapa. Ketika sudah minat, para konsumen langsung menghubungi secara diterlagi melalui WA atau online yang sudah diterlagi di-building dari akun Instagram tersebut, sehingga dapat melakukan transaksi lebih lanjut lagi. Dan yang ketiga adalah melalui perilaku brand. Perilaku ini menghubungi segala aktivitas yang dilakukan brand dalam menjalankan sebuah media sosial, seperti membalas komentar, waktu postingan, dan kampen-kampen yang digunakan. Nah, dalam penjualan online di dalam akun Instagram ini, waktu postingan sangat berpengaruh. Karena, staff manusia ataupun staff konsumen ini akan melihat Instagram apabila sudah memiliki kesenjangan waktu, sehingga semua orang ataupun semua customer bisa melihat secara detail atau secara lebih baik lagi ketika waktu-waktu renggang. Sebuah perusahaan harus selalu punya produk kreatif yang siap dilepas ke pasaran. Produk tersebut tidak harus selalu produk yang baru, bisa saja merupakan pengembangan dari produk yang sudah ada. Itulah intinya sebuah produk kreatif. Merupakan produk yang diperbarui sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekarang. Bahkan, hampir semua produk-produk kreatif yang ada merupakan pengembangan atau inovasi dari produk-produk yang sudah ada. Orang-orang kreatif melihat gaya hidup masyarakat sekarang dan kemudian menyesuaikannya dengan produk yang sudah ada. Sama hanya dengan Hermes Surabaya, tas sudah banyak merekmen yang sangat luar biasa terkenal. Tetapi di sini Hermes Surabaya itu menyajikan produk tas yang sangat diminati oleh kalangan remaja, dewasa, bahkan semua orang. Karena dengan harga dan juga barangnya itu sudah memiliki kualitas yang bagus. Jadi, dalam Hermes Surabaya ini sudah mempunyai nama tersebut di pasaran kalangan anak-anak SMA, SMP, maupun mahasiswa, dan bahkan orang-orang yang sudah menjadi reseller, desweeper, maupun grosser. Dari jenis penelitian ini, yang akan digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Setelah melakukan observasi sederhana di akun Instagram, Hermes Surabaya sudah memiliki followers sebanyak 384 ribu, dengan jumlah persingan sebanyak 739 pada tanggal 28 September 2018. Hal ini menandakan sudah banyak dropshipper, reseller, grosser, dan partai yang menyeplai barang dari Hermes Surabaya dengan adanya akun Instagram tersebut. Nah, 7 penelitian ini untuk menyadarkan konsumen bahwa Hermes mempunyai kualitas yang tinggi, sehingga brand lokal mampu bersaing dengan brand ternama lainnya, agar produk Hermes Surabaya mudah dikenali konsumen. Manfaatnya bagi target audiens adalah memberikan informasi tentang keunggulan dan keunikan produk Hermes Surabaya untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan target audiens terhadap produk lokal. Dalam analisis ini, yang dilakukan penelitian dimulai dengan melihat dan memahami keseluruhan data yang didapat dari berbagai sumber, yaitu wawancara dan juga pengawatan. Dan adanya temuan tersebut bisa dianalisis sumber dari tekerja produk handmade dimulai dari postingan di Instagram, akun pribadi Hermes Surabaya. Selain itu, banyak sekali reseller yang sudah menggunakan barang-barang dari Hermes Surabaya. Karena Hermes Surabaya ini sudah mendapatkan nama di hal layak, sehingga barang yang sudah dijual, bisa lagi dijual kembali oleh reseller maupun dropshipper. Dari saya, Efam Nul, sekian dan terima kasih. Terima kasih.